Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara pelantikan calon legislatif anggota DPR Kabupaten Sika, Dusa Tenggara Timur diwarnai aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sika. Masa aksi menuntut Yufinus Solo, anggota DPRD terpilih yang kini menjadi tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO untuk tidak dilantik. Masa aksi yang terdiri dari para korban TPPO yang tergabung dalam jaringan HAM Sika menilai Pores Sika dan Kejari Sika tebang pilih dalam mengungkap kasus perdagangan orang. Karenanya masa aksi meminta Yufinus Solo segera ditahan demi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pun sempat diwarnai keributan saat petugas Satpo PP berusaha mengambil pengeras suara yang dibawa masa aksi. Saudara demikian Kompas Update, saya Jihan Novita. Terima kasih. Sampai jumpa.